Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok tiga dengan anggota Anissa Putri Amalia, Silviana Aperlian Nurjana, dan Uli Prubanani. Jadi kami disini akan mempresentasikan tugas merancang konsep bisnis untuk memenuhi mata kuliah ekonomi digital. Kami memiliki konsep untuk membuka usaha online bernama Uvisa Shop dimana kami sudah mempunyai akun sosial media berupa Instagram bernama uvisa.shop disana kami telah memajang beberapa berbagai aksesori seperti bulu mata, masker, dompet, dan tas. Ini beberapa contoh produk yang telah kami update atau upload di Instagram. Lalu kenapa sih kamu memilih Instagram sebagai akun media sosial untuk usaha online kami? Karena seperti yang kita tahu, Instagram merupakan akun sosial media yang saat ini sedang sangat tenar baik dari kalangan anak muda maupun orang dewasa. Instagram diputu sebagai jaring sosial dalam bentuk album foto dimana kita dapat mengunggah foto hingga ratusan setiap harinya dengan penampilan yang cantik dan menarik. Banyaknya pengguna Instagram jika dirata-ratakan mereka bisa menghabiskan waktu sampai 28 menit per hari untuk menjelajahi aplikasi ini. Jadi, menjadi hal yang lumrah jika banyak pengguna Instagram yang sering mengikuti akun toko online yang mereka sukai atau bahkan brand-brand ternama yang mereka sukai. Banyaknya pengguna Instagram membuat kami berpikir akun media sosial Instagram merupakan tempat yang sangat pas untuk kami memulai usaha jual online. Selain itu, di Instagram kita mampu memberikan tawaran dan promosi lebih mudah kepada konsumen yaitu dengan menggunakan caption atau hashtag-hashtag tertentu yang sesuai dengan jualan kita. Namun, bukan berarti kita juga tidak memiliki pesaing di dalam dunia Instagram. Bahkan di Instagram kita memiliki beribu-ribu akun online shop yang mungkin menjual barang atau produk yang sama dengan kita dengan kualitas yang sama dengan harga yang murah atau bahkan lebih murah. Disinilah kami bukan hanya mengandalkan adanya teknologi media sosial tetapi juga kita menggunakan teknologi dalam mendesain foto agar terlihat lebih menarik dan menarik pelanggan untuk bisa melihat foto-foto di akun media sosial Instagram kita. Saya, Selviana Apriliani ingin melanjutkan tentang tujuan menjualan online shop Ulvisa Shop. Tujuan dari bisnis dompet, tas, bulu mata, dan masker online di Ulvisa Shop ini adalah untuk mempermudah dalam hal promosi, penjualan, dan pembayaran. Ulvisa Shop ini merupakan bisnis untuk menjual berbagai macam dompet, tas, bulu mata, dan masker yang berkualitas. Namun juga dipatok dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh mahasiswa, serta masyarakat sekitar terutama anak muda. Dibanderol dengan harga Rp20.000 sampai Rp50.000 meskipun harga yang dibilang relatif sangat murah, produk dompet, tas, masker, dan bulu mata yang kami jual betul-betul berkualitas. Mengapa Ulvisa Shop menjual dompet dan tas? Dompet dan tas yang dijajakan umumnya adalah dompet dan tas wanita, karena mengikuti target pasar secara global yaitu wanita yang lebih banyak berminat dengan tren-tren dompet dan tas daripada pria. Serta peminat dompet dan tas impor adalah golongan para wanita khususnya remaja, mahasiswa, dan ibu-ibu yang menjadikan dompet maupun tas sebagai bagian dari tren fashion. Sehingga mereka sering mencari dompet maupun tas untuk memenuhi kebutuhan fashion yang sesuai dengan busana mereka. Kemudian mengapa bulu mata dan masker dijual di Ulvisa Shop? Bulu mata banyak orang yang menggunakan baik untuk sehari-hari ataupun untuk acara-acara seperti tunangan, pernikahan, kondangan, dan lain-lain. Penggunaan bulu mata pun beragam dari bulu mata yang natural yang dapat digunakan untuk keseharian serta bulu mata berbagai jenis ukuran yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Kemudian mengapa di Ulvisa Shop menjual masker? Kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa kita jika keluar rumah harus memakai masker agar tidak terpapar virus corona. Masker kini barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. di awal pandemi COVID-19 masker bahkan mengalami kenaikan harga yang tidak masuk akal khususnya masker medis sehingga masker kain pun menjadi pilihan. Ada beragam jenis masker yang beredar di masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan. Masker pun berfungsi tak ubahnya seperti baju. Masker menjelma menjadi pelengkap fashion. Tentu ini adalah peluang bisnis online shop yang menarik. Bisnis fashion tidak ada matinya selama ada inovasi dan ide kreatif dari produknya. Kita juga bisa menjual masker dengan berbagai warna tipe serta bahan. Sistem pemesanan produk di Ulfisa Shop kemudian yaitu mengenai cara pemesanan bisa juga dilakukan secara online dan pengirimannya melalui jasa pengirim CNT atau CNE. Apabila pembeli yang alamatnya jauh atau pembeli dari luar kota maupun dengan sistem COD antara penjual dan pembeli agar sampai tepat pada tujuan. Cash on Delivery atau COD berarti penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung. Di antara penjual dan pembeli sebelumnya dapat membuat kesepakatan tempat dan waktu pertemuan. Penjual bersedia mengantarkan barang ke tempat pembeli. COD sangat menguntungkan untuk pembeli karena pembeli dapat menghemat ongkos kirim dan mengecek barang secara langsung sehingga menghindari penipuan. Kemudian dengan cara open pre-order atau open PO yaitu pembeli harus pesan dulu dan menunggu beberapa waktu sampai barang ada lalu bisa dikirim. Penjual akan mengirim barang kepada pembeli ketika pembeli telah melakukan tata cara pre-order yang telah diberikan penjual kepada konsumen. Pembeli harus melewati pengisian data yang telah diminta sebelumnya seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis pemesanan, dan lain sebagainya. Cara memaksimalkan pre-order pada all-visa shop dapat menggunakan cara seperti menentukan jadwal PO di setiap akhir minggu dan akhir bulan. Di waktu-waktu tersebutlah banyak orang yang sudah menerima gajian dan mulai mencari produk-produk yang mereka inginkan. Jadi, manfaatkan momen ini sebaik mungkin. selanjutnya, selanjutnya saya oleh Perbandani untuk sistem pembayaran bisa diatur secara online yaitu dengan transfer via rekening bank yang tentu saja akan semakin mempermudah pelanggan yang berminat untuk membeli produk di toko kami dan bisa juga melakukan pembayaran melalui sistem COD. Kemudian, untuk analisis persaingan usaha melalui analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan yang pertama harga barang yang dijual di toko kami Ulvi Shop yang relatif harganya sangat murah kedua lebih dekat dengan pelanggan pilihan produk lebih banyak karena biasanya memakai sistem pre-order selanjutnya target pasar yang tidak terbatas bisa dicangkau siapa saja transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu 24 jam kemudian untuk weakness atau kelemahan penipuan mudah sekali terjadi dalam online shop hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet saingan yang sangat banyak kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang promosi barang di toko kami Ulvi Shashop dapat dilakukan kapan saja sehingga online shop kami akan terus dilihat oleh pelanggan barang yang bagus dan murah menjadikan ketertarikan para pembeli kemudian yang terakhir adalah three turn atau ancaman yaitu pesaing yang sangat banyak inovasi produk yang harus selalu dilakukan dan terjadinya banyak penipuan kemudian selanjutnya adalah analisis 4P yang pertama adalah produk brand yang kami jual adalah masker bulu mata tas dan juga dompet untuk kualitas sendiri dibuat dengan bahan yang bagus dan terpercaya akan kualitas produknya kemudian untuk taggingnya masker menggunakan plastik bulu mata menggunakan cover tas dan dompet menggunakan plastik kemudian untuk price atau harga untuk harga sendiri masker kisaran kita jual seharga Rp8.000 hingga Rp12.000 kemudian untuk bulu mata ini handmade jadi kisaran harga adalah Rp4.000 hingga Rp60.000 tergantung model bulu matanya lalu untuk harga tas dan dompet kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000 harga ini menurut kami sangatlah terjangkau baik di kalangan anak muda maupun orang-orang dewasa kemudian untuk promotion kami melakukan promosi di via online melalui dua aplikasi yaitu WhatsApp dan juga Instagram kemudian untuk pengembangan produk dengan memasterkan produk yang berkualitas baik dan terpercaya menjual dengan produk yang Real Pitch Store kemudian yang terakhir adalah Flash atau tempat karena usaha yang kami jalankan ini merupakan online shop jadi kami tidak memerlukan tempat untuk berjualan tetap seperti toko ruko maupun outlet yang menjadi tempat untuk berjualan karena usaha ini fleksibel dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja kemudian untuk analisis pengembangan analisis dampak dan resiko usaha jadi yang pertama adalah rencana pengembangan produk masker bulu mata tas dan juga dompet kami menerima pesanan secara online yaitu melalui via whatsapp pesan kemudian pesan melalui instagram dan juga kami merencanakan untuk melakukan buka lapak di aplikasi shopee dan akan kami kirimkan melalui jasa pengiriman atau juga melalui sistem COD kemudian selanjutnya untuk analisis dampak dampak terhadap konsumen adalah konsumen dapat berbelanja aksesoris khususnya untuk masker dompet tas dan juga bulu mata melalui sistem online sehingga konsumen tidak perlu untuk berangkat untuk mencari produk ini kemudian yang terakhir adalah resiko usaha bisnis online shop ini terdapat banyak pesaing dan memiliki kualitas yang lebih bagus juga harga yang lebih rendah kemudian untuk yang terakhir adalah rencana produk jadi untuk rencana permodalan online shop kami memiliki modal dari iuran sebesar 40.000 rupiah untuk per orangnya yang beranggotakan 3 orang sehingga modal awal terkumpul sebanyak 120.000 rupiah kemudian untuk rencana pendapatannya di setiap akhir bulan kami akan melakukan rekapitulasi berapa besar dana yang kita hasilkan dan nantinya dana yang terkumpul itu akan kami bagi rata dan ditransfer ke rekening masing-masing anggota sekian dari pemaparan presentasi kami mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.